Intro Menyebut sajian yang dibakar mungkin yang terbayang adalah aroma harum sampai rasa asap yang sangat khas dari sajian tersebut. Sebut saja ikan bakar, bermacam-macam sate sampai ayam bakar. Selain lembutnya daging yang meleleh di mulut, tampilan menu ini memang sangatlah menggoda. Tak hanya masakan yang dibakar langsung, kuliner yang memakai arang sebagai sumber panas pun punya sisi eksotisnya tersendiri. Dari tongseng sampai bakmi jawa, seolah punya daya tarik tersendiri bagi para penikmatnya. Bakaran arang yang merah membara seperti memang diciptakan untuk masakan-masakan tersebut. Lalu, pernahkah kita berpikir kenapa arang bisa membuat makanan punya cita rasa yang khas? Bahkan lebih jauh, apakah arang bisa dikonsumsi layaknya pada kopi joss yang sangat populer di Yogyakarta? Benarkah arang juga punya banyak manfaat untuk kecantikan? Udah banyak ya sekarang buat keperluan skincare, kayak untuk masker, terus ada juga untuk pasta gigi juga ada ya? Oh setahu aku manfaat arang itu bisa untuk produk kecantikan yang pakai seperti scrub, terus buat body lotion, kayak gitu yang buat muka, buat badan, kan menghilangkan, buat memutihkan, terus sama menghilangkan bakteri juga ya setahu aku sih kayak gitu. Arang sudah dikenal sejak 780 ribu tahun yang lalu ketika manusia mulai memasak. Hasil riset terbaru dari The Natural History Museum London menemukan sekitar 5.000 gigi ikan pada lokasi yang diduga tempat pembakaran makanan. Situs tersebut adalah Jezar Benot Yaakov di utara lembah Jordan yang kini masuk ke wilayah Israel. Pada masa itu api dan kayu sangat berperan penting terhadap kematangan suatu makanan. Kalau di kita mungkin sekarang udah lebih modern, udah ada alatnya, kita kenal propen, kenal gas dan lain-lain. Kalau dulu kan mereka cuma punya sumber apinya itu dari pembakaran kayu dan lain-lain, bahkan tulang kalau saya nggak salah itu juga dipakai untuk bahan untuk dibakar. Seiring perkembangan zaman, arang pun dibedakan menjadi beberapa jenis. Dari arang yang terbuat dari kayu, batok lapa, sampai briket. Arang kayu dan batok sama-sama terbuat dari teknik pembakaran, sedangkan briket dibuat dari serbuk arang yang dihaluskan, kemudian dicampur dengan material lain dan dicetak menyerupai balok. Karena harganya yang relatif mahal, briket memang jarang digunakan untuk kebutuhan rumah makan. Kalau briket itu biasanya adalah arang yang sudah diproses dengan pemanasan, kemudian dia dihancurkan supaya menjadi powder, kemudian akan diberikan aditif. Aditifnya itu bisa berupa pengikat atau binder, kemudian bisa juga berupa ignitor ya, seperti batu bara gitu, atau mungkin tepung ya. Untuk kuliner Nusantara, jenis arang yang biasa digunakan adalah arang batok. Selain apinya yang tahan lama dan stabil, arang batok juga tidak membuat makanan cepat gosong. Sementara itu, arang kayu cenderung menghasilkan asap dan abu yang lebih banyak. Meski lebih cepat habis, arang kayu mudah dinyalakan daripada arang batok. Dari setiap kayu yang dibuat menjadi arang, semua punya ciri khas tersendiri yang bisa mempengaruhi rasa makanan. Oh iya, at the end nggak semua, sepengalaman saya nggak semua kayu itu bisa digunakan. Karena efeknya beda-beda. Ada beberapa kayu, setelah kita pakai, dia bakal bikin makanan itu lebih acidic, lebih asam. Ada yang bikin dia pahit, ada yang over smoke. Yang paling aman sekarang kita pakai itu kalau di Indonesia itu mungkin rambutan ya. Rambutan itu paling netral dia. Smokinessnya dapat, tapi dia nggak ngerusak flavor dari si bahan yang kita pakai. Efek dari aroma arang sendiri dinilai sangat berpengaruh pada sajian yang sebenarnya bisa diganti dengan api dari gas LPG. Dari tongseng sampai serabi sekalipun. Selain lebih merata dan stabil pembakarannya, hasil masakan akan berubah rasanya jika tidak menggunakan arang. Secara kultural ya, mungkin itu dari awal memang dia spesifik seperti itu. Yang kedua, ada efek taste yang didapat, walaupun dia nggak ketemu langsung. Ada aroma dari pembakaran, ada smokinessnya. Jadi itu bakal berpengaruh banget ke hasil makanan nanti. Soalnya makanan kan bukan cuma dinikmati sama mulut, tapi juga dengan hidung sebenarnya. Itu kombinasi itu yang bikin makanan itu nanti enak. Lantas, bagaimana dengan mitos mengkonsumsi makanan yang dibakar akan meningkatkan resiko penyakit kanker? Sejatinya, arang bukanlah faktor utama pemicu kanker tersebut. Tetapi, kandungan lemak yang tinggi dalam suatu daging itulah yang dapat menimbulkan terbentuknya zat karsinogen. Ada berbagai cara untuk mengurangi hal ini. Salah satunya memberi jarak antara daging dan arang agar tak terlalu dekat. Kemudian, hindari penggunaan minyak atau plastik karena bisa membuat api semakin besar. Kita punya daging nih, daging kurben lah gitu misalnya. Kemudian kita bakar sebagai sate gitu ya. Nah, di situ kan itu ada lemaknya, ada proteinnya gitu ya. Nah, kalau kita panaskan pada suhu tinggi dengan arang dan arang juga mungkin, karena kan di daging itu ada cairannya ya. Nah, cairannya itu netes ke arang, suhunya tinggi, itu kan nembulikan asap. Nah, di situ karena tadi protein, kemudian lemak, kemudian ada cairan di dalam daging itu mungkin asam lemak atau asam amino begitu lah. Tetapi, jika mengkonsumsi arang langsung seperti pada Kopijos, sebagian peneliti menyebut hal itu sangatlah berbahaya bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan. Pasalnya, arang punya sifat menyerap zat di lambung sehingga akan menghilangkan kandungan obat yang sedang diminum. Meski begitu, banyak juga yang menyebut arang akan menurunkan kadar kafein dari kopi sehingga aman untuk dikonsumsi. Sementara itu, para peneliti sepakat bahwa satu-satunya arang yang aman dikonsumsi adalah activate charcoal atau arang aktif. Terbuat dari sayur-sayuran, daun hingga kulit buah. Secara fisik, ia memiliki wujud berupa butiran yang sangat halus. Meski begitu, proses pembuatan arang aktif juga perlu diperhatikan agar tak menghasilkan senyawa residu yang berbahaya. Kalau untuk pengertian dari food grade atau aman untuk dikonsumsi, itu berarti yang pertama dari bahan bakunya. Dari bahan bakunya itu biasanya perlu dipastikan bahwa memang dari material yang memang food grade. Kemudian yang kedua itu dari prosesnya. Dari prosesnya juga sebisa mungkin nanti di produk akhir, itu tidak ada residu dari senyawa berbahaya. Dalam sektor industri, arang aktif memang digunakan untuk proses pengolahan air, cat, dan perekat, masker, alat pendingin, serta otomotif. Di dunia kesehatan, arang aktif berfungsi sebagai penyerap racun dalam pencernaan dan banyak terkandung dalam obat-obatan. Karena arang aktif ini dia sudah di treatment supaya strukturnya itu memiliki banyak pori. Nah banyak pori itu yang akan menjerap racun ya. Jadi ini kalau dilihat memang tidak terlihat apapun ya. Cuma kalau kita lihat secara mikroskopis itu ada banyak pori-pori kecil, ukurannya kecil di dalam strukturnya tersebut. Kemudian begitu misalnya pada waktu dikonsumsi sebagai obat misalnya, kemudian dia diharapkan bisa menyerap racun, maka pori tadi akan menjerap ya atau adsopsi ya. Tak terkecuali dalam dunia kuliner. Seiring berkembangnya zaman, arang aktif banyak dicampurkan dalam proses pengolahan makanan maupun minuman. Selain menjadi terobosan baru, penggunaan arang aktif membuat tampilan makanan menjadi lebih unik. Makanan pun seakan-akan tampil lebih elegan dengan arang aktif sebagai pewarna tambahannya. Yes, mostly memang kalau di restoran, di hotel, di professional kitchen, kita pakenya aktif karbon. Yang memang sudah food grade atau kita bikin sendiri dari sayuran. Prosesnya juga nggak langsung direct, dia biasanya kepanas tapi dia dibungkus dulu. Jadi dia nggak langsung kena api. Dibungkus pakai aluminium foil terus dibakar lama sampai dia jadi arang di dalam. Jadi nggak ada kontak dengan api. Sementara itu dalam dunia kecantikan, arang aktif banyak digunakan dalam produk pembersih atau masker wajah dan scrub badan. Kandungan senyawa aktifnya dapat mengurangi komedo, mengatasi jerawat, serta mengurangi minyak berlebih pada wajah. Penggunaan scrub arang aktif pada tubuh pun dapat membuat kulit jauh lebih bersih dan halus. Jadi karakol itu sebenarnya kan arang aktif ya. Tapi dulu, zaman dulu itu banyak digunakan untuk medisin. Tapi seiring dengan berjalannya waktu itu ternyata dia memiliki manfaat juga nih untuk kulit. Karena efeknya itu dapat menyerap kotoran dan toksin-toksin dari kulit. Jadi itu bagus banget untuk mencerahkan kulit, terus membuat kulit lebih halus. Makanya untuk karakol sendiri itu, kalau untuk badan tadi itu banyak digunakan di scrub. Kalau untuk di wajah, banyak digunakan untuk masker wajah dan pembersih. Karena tadi efeknya dia dapat menyerap kotoran dan toksin pada kulit. Perlu banget diperhatikan untuk orang-orang yang kulitnya sensitif, itu harus berhati-hati dalam menggunakannya. Jadi disarankan untuk menggunakan itu sewajarnya saja. Atau kalau memang perlu, harus dikonsultasikan dulu nih ke dokter kulitnya. Arang aktif juga digunakan pada pasta gigi dengan tujuan membantu mencerahkan gigi. Hal ini karena kandungan karbon dapat mengikat pigment dan noda pada permukaan gigi. Selain itu, pasta gigi arang aktif juga bisa menghilangkan bau mulut serta meredakan bengkak pada glusi. Namun penggunaan produk kecantikan arang aktif harus dibatasi khusus bagi yang memiliki tipe kulit sensitif. Dianjurkan menggunakan pelembab untuk kulit agar tak cepat kering. Kalau untuk kulit sendiri sih sebenarnya pemakaiannya itu aman, asal dilakukan sewajarnya. Tapi jika digunakan secara berlebihan ataupun terlalu sering, dia dapat membuat kulit itu jadi gampang kering dan iritasi. Jadi perlu banget diperhatikan untuk orang-orang yang kulitnya sensitif, itu harus berhati-hati dalam menggunakannya. Jadi disarankan untuk menggunakan sewajarnya saja. Atau kalau memang perlu, harus dikonsultasikan dulu nih ke dokter kulitnya.